Intro Unit Reskrim Bintan Utara berhasil gagalkan penyelundupan pekerja migran Indonesia di wilayah Bintan Utara yang hendak diberangkatkan menuju negeri jiran Malaysia secara ilegal. Kapol Resbintan Kepulauan Riau AKBP Boy Herlambang mengatakan Unit Satreskrim Polres Bintan dalam hal ini bekerja sama dengan Polsek Bintan Utara dalam upaya penggagalan pengiriman TKI ilegal ini. Ada pun para tersangka yang berhasil diamankan berjumlah 5 orang dengan korban yang berhasil diselamatkan juga berjumlah 5 orang. Kita berhasil mengungkap pengiriman TKI ilegal menuju Malaysia di wilayah Polsek Bintan Utara. Ini Satreskrim Polres Bintan kombinasi dengan Polsek Bintan Utara menggagalkan pengiriman TKI ilegal menuju Malaysia. Ini sekarang sedang dalam proses penyidikan. Pengiriman TKI ilegal itu tersangka yang kita berhasil tangkap adalah 5 orang dengan korban TKI-nya sebanyak 5 orang juga. Akibatnya kini 5 orang tersangka dijerat dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia Pasal 81 Junto Pasal 55 KUHP dengan ancaman pidana 10 tahun kurungan penjara dan denda maksimal 15 miliar rupiah. Dari Batam, Kepulauan Riau, Tim Liputan Triberata TV Salam Triberata 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 Terima kasih.